Kalau di Timur Tengah, nasionalis tidak religius, religius tidak nasionalis. Hadara, taqafah adalah harga diri eksistensi kita. Jadi kalau ada orang fidato, mari kita jaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Itu jangan hanya teritorial, jangan hanya geografi. Mesir, Sudan, Irak, diri aja Inggris. Suria, Libanon, aja Zair, Tunis, diri Perancis. Libya, diri aja Itali. Indonesia, diri aja Belanda. Khilafah Turki Ottoman, waktu itu masih sistem khalifah, sistem khilafah waktu itu. Pemimpin besar dunia Islam. Khilafah Uthman Ottoman di Turki, tidak bisa melawan berbuat apa-apa terhadap penjajah. rojil marim, the sick man, orang sekarat, orang lagi sakit. Tidak bisa berbuat apa-apa. Yayi Haji Hashim Ash'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, kakeknya, kakeknya, Gusdur. Harus tahu, kakeknya. Kayak Hashim Ash'ari tahun 14, sudah tahu, ini nanti khilafah akan bubar. Kalau khilafah bubar, negara itu akan berdiri sendiri-sendiri. Kalau sudah berdiri sendiri, pasti nanti akan beda-beda cara berfikir atau cara berbudayanya. Hashim Ash'ari segera mengeluarkan jargon, hubbul waton minal imah. Ini kelihatannya sepelek. Ungkapan yang sederhana. Tapi dalam sekali artinya. Apa artinya? Itu merupakan ikatan kesatuan antara agama dan politik. Kamu menjadi orang Indonesia, harus beragama. Kamu beragama, harus cinta tanah air. Kamu nasionalis, harus beragama. Kamu beragama, harus nasionalis. Luar biasa maknanya itu. Di Timur Tengah tidak ada. Saya 13 tahun di Timur Tengah. Saya 13 tahun di Timur Tengah. Ini. Sebab-sebab mengapa di Timur Tengah mudah perang saudara. Irak, Syria, Yemen, Libya sama sekarang belum selesai. Karena belum ada titik temu pemahaman agama dan kebangsaan nasionalis. Man mata li ajli waqonihi mata syahidan. Ya cuma syari itu. Barang siapa mati demi tanah airnya, mati syahid. Wa man khona li waqonihi halalun damuh. Barang siapa berkhianat kepada tanah airnya, boleh dibunuh. Tengah asyum gak bilang kafir gak? Gak bilang kafir. Ada orang Islam, kok mata-matanya Belanda, mata-matanya Jepang, puluh. Tapi gak bilang kafir. Eh betul. Ini dengarkan dongeng ini, dengarkan. Tahun 24, 1924, khilafah bubar. Dibubarkan oleh tokoh eidolog Turki namanya Mustafa Kamal Ataturk. Di negara Turki, modern, nasionalis, sekulia. Menteri haji dibubarkan. Orang Turki mau haji enggak, bukan urusan pemerintah. Pakai kopi haji, Pak Gamis, dilarang. Di dalam masjid boleh, luar masjid dilarang. Tangkep. Nama tidak boleh terlalu Arab. Muhammad gak boleh. Mehmet. Yusuf tidak boleh. Yosef. Ayub, Ayub. Khadijah, Tejite. Ali, Alija. Terlalu Arab. Ini bukan Arab kata, ini kita negara Turki bukan Arab. Nasionalis. Gambar-gambar kholifah, dilarang. Malah di Angkara, ibu kota baru, adhan diganti bahasa Turki. Sekuler, 100 persen. Sekarang sudah enggak sekarang. Ini dulu ceritanya awal mula berdiri Republik Turki. Turki merdeka, jadi negara nasional. Dan yang lain mana? Yang tadi saya disebutkan, Irak, Mesir, Sudan, Al-Jazir, Libya. Ya masih dijajah. Paham ya? Tahun 24 masih dijajah. Terus Turki tahu jawab enggak? Ya enggak. Turki enggak tahu jawab. Itu tahu jika, hilang kholifah, kholifah itu enggak ada. Karpartmu, bahasa Jawa itu enggak ada. Terserah kamu situ. Maka masing-masing wilayah Turki berjuang melawan penjajah dengan semangat nasionalisme. Tapi, tidak digabungkan dengan agama. Berdiri partai Ba'af. Pertama? Yang keras biar ingat. Pertama? Sosialis, nasionalis, sekuler. Pendirinya, orang Damaskus, tapi Kristen. Ortodok. Namanya, Mitchell Aflak. Siapa namanya? Menggembleng pemuda-pemuda Arab, melawan penjajah dengan semangat nasionalisme. Dari Irak, Hassan Bakar. Dari Suriah, Abdul Khan Qasim. Dari Mesir, Ahmad Urabi. Dari Al-Jazir, Bin Bella. Dari Libya, Abdul Salam Jalud. Tunis, Habib Urgaibah. Sudan, Javan Umeri. Digembleng dengan doktrin, nasionalisme, sekulerisme, sosialis. Nanti akan dilanjutkan. Ini kan generasi pertama, angkatan pertama. Angkatan keduanya, dari Irak, Saddam Hussein. Dari Suriah Hafid, Mesir, Jamal Nasir. Sudan, Javan Umeri. Libya, Muhammad Gaddafi. Al-Jazir Shadri Bin Jadid. Ini yang saya sebutkan ini, Mas. Yang saya sebutkan namanya ini. Mereka adalah aktivis nasionalis, tapi bukan aktivis Islam. Paham tidak? Ini pejuang-pejuang nasionalis, tapi bukan pejuang Islam. Itu tahun 30-an. Tahun 30-an. Tahun 30-an. Tahun 38, orang Islam bangkit, bikin partai. Namanya, Ikhwanul Muslimun. Siapa namanya? Pendirian namanya, Sheikh Hassan Al-Banna, ulama di Al-Azhar. Mesir. Tawasud, moderat. Pendirinya moderat. Kayak NU inilah. Tidak radikal, maksudnya tidak. Eh, ada seorang pemuda Ikhwan, ya berser kira-kira itulah, membunuh Perdana Menteri Mesir. Hassan Al-Banna marah. Bukan ini berjuang, bukan begitu berjuang itu bukan. Bukan begitu bangkit itu bukan. Kamu bukan bunuh Perdana Menteri, tapi bunuh saya kamu. Itu tahun 40. Tahun 42, Hassan Banna dibunuh. Hassan Banna dibunuh, gantinya, ini hati-hati. Cari ganti, hati-hati. Alhamdulillah, kalau NU, berganti-ganti ketua umum, berganti-ganti roh isam, prinsip, tidak berubah. Tawasud, Tawazun, dan Tawazun, 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 Ikhwan ganti, pengganti dari pendirinya, namanya, Sayyid Kutub, siapa namanya? Menulis buku namanya, Ma'alim Fitorik, yang isinya, ringkasnya gini, ringkasnya, Semua yang datang dari luar Islam, jahiliyah. Semua yang datang dari selain Islam, apa itu? Komunisme, jahiliyah. Kapitalisme, jahiliyah. Sosialisme, jahiliyah. Nasionalisme, jahiliyah. Jadi, Mursaid Kutub, Mursaid Kutub, Hubbul Waton Minal, ah, tidak paham itu. Jadi, Mursaid Kutub, Hubbul Waton Minal, jahiliyah. Iman itu, Hashim Ash'ari. Menurut Sosial Kutub, Hubbul Waton Minal, jahiliyah. Nasionalisme, jahiliyah. Bertenang dengan, Hashim Ash'ari. Nah, bukunya ini, diterjemah, dikajol kelompok tarbiyah. Ada nggak di sini? Di undram, di undram ada nggak? Ah, itu. Uwin juga banyak. Kelompok tarbiyah, yang dikaji, di pertemuan, bukunya Sayyid Kutub, kembali khilafah. Apa? Likok, Likok, ya Likok, pertemuan, Likok itu meeting. Paham tidak, paham tidak? Ini ketua, ikhwan muslimun, setelah pendirinya mati, tertembak. Tahun 65, ringgir ringkas cerita ini, kalau nggak ringkas, dua bulan saya cerita ini. Tahun 65, akan kudeta Jamal Nasir. Jamal Nasir, lebih pidato ditembak. Presiden Jamal Nasir. Gagal. Semua ditangkap, enam pemimpin ikhwan, Sayyid Kutub, Zaki Muhandis, Al-Asmawi, Hasil Hudewi, digantung di medan tahrir, di tahrir square. Ditontor oleh masyarakat. Ikhwan dilarang, bubar. Nah, oleh Anwar Sadat, Presiden pengganti Jamal Nasir, ikhwan dilarang, tapi lahir yang lebih dari ikhwan. Namanya, Jama'ah Takfir Wal Hijroh. Takfiri. Apa namanya? Jama'ah Takfir Wal Hijroh. Tahun 69 lahirnya. Yang melahirkan, yang membentuk namanya, Mustafa, Mustafa Syakir. Mustafa Syukri, Syukri Ahmad Mustafa, mohon maaf. Syukri Ahmad Mustafa, yang melahirkan, Jama'ah Takfir Wal Hijroh. Lebih dari ikhwan. Semua ini kafir semua, kecuali, mereka yang enggak kafir. Al-Azhar kafir. Para sufi, para awliya, para wakafir. Para hufadil Quran, kafir semua. Boleh dibunuh. Itu namanya, Jama'ah Takfir Wal Hijroh. Pernah membunuh, Menteri Agama Syir, namanya, Syekh Husayn Ad-Zahbi, yang punya kitab At-Tafsir Wal Mufasirun. Dibunuh. Wartawan senior, Quran Al-Ahram, Yusuf As-Zibai, puncaknya, tanggal 3 Oktober, 1981, membunuh Presiden, Muhammad Anwar Sadat. Itu yang membunuh, namanya, Jama'ah Takfir Wal Hijroh. Pelaku pembunuhan, yang menembak Anwar Sadat, Khalid Islam Buli, namanya. Khalid Islam, oleh Husri Ubarok, pengganti Sadat, mereka dihabisin, tapi tidak habis. Masih banyak di, Gurun Sinai. Antara lain, namanya, Aiman Al-Zuwahiri. Aiman Al-Zuwahiri, nanti, ketika, Saudara Bin Laden, membentuk Al-Qaeda, Aiman lain ke Afganistan, bergabung dengan, Al-Qaeda. Itu kapan Al-Qaeda dibentuk? Wah, ini cerita panjang nanti. Ini panjang cerita nanti nanti. Paham tidak? Paham tidak? Ini pertanyaan, kapan itu Al-Qaeda dibentuk? Aiman Al-Qaeda lari ke sana. Kemudian Isis, kapan Isis lahirnya itu? Siapa pendirinya? Wah, ini dua bulan cerita begini, dua bulan nih. Walhasil, dunia Islam, sedang, diganggu, atau ditantang oleh, kelompok teroris. Kelompok, yang menghalalkan, darahnya umat Islam sendiri. Kalau ikhwan enggak? Kalau ikhwan, non-muslim. Kalau Al-Qaeda, semua, yang tidak sependapat dengan mereka, boleh dibunuh. Hiju Tahrir, Jabhatu Nasrah, banyak radikalisme itu. Nah, untuk membentengi itu semua, tidak ada, jalan lain kecuali, hubbul waton minal, tahun 1936, NU Muta, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, keputusannya bahwa, Indonesia bukan negara Islam, bukan negara kafir, negara kebangsaan. sistemnya adalah muatonah, citizenship, bukan masalah agama, tapi keluarga, keluarga negaraan. Agama apa saja, suku mana saja, semua adalah ikhwah, semua adalah saudara, sebangsa, dan sana, air. darus salam namanya, menurut NU, darus salam, kalau menurut Muhammadiyah, darul ahdi wal mita, darul muahdah wal mita, sama saja lah, kalau darus salam, NU, negara yang damai, kalau Muhammadiyah, negara kesepakatan, negara kesepakatan, bukan negara agama, bukan negara suku, negara Indonesia, di dalamnya, sekian agama, dan ratusan suku. Semua adalah, diikat dengan, satu visi misi, sebagai bangsa Indonesia. Berdasarkan Pancasila. Nah, itu dokumennya, NU, sejak tahun 1936. Maka, Kewen Hashim, masuk dalam, panitia, persiapan, kemerdekaan, Agus Salim, Syarikat Islam, Karmuzakar Muhammadiyah, Giyai Wahid Hashim, bapaknya Gustur, dari NU. Jadi negara Indonesia ini, NU ikut mendirikan, Muhammadiyah juga ikut mendirikan, Syarikat Islam juga ikut, jadi panitia. Jangan dikira, NU cuma nonton. Giyai Wahid Hashim, bapaknya Gustur, anggota, panitia, tim sembilan, panitia, persiapan, kemerdekaan, Ringkat cerita, 17 Agustus 1945, berdekaan. Dah. Agustus, September, Oktober, ada berita, baru satu setengah bulan berdekaan ini. Ada berita bahwa, ada pasukan Inggris, mau datang ke Indonesia. Namanya, NIKA, NIDERLAND and Civil Administration. Apa tujuannya? Tujuannya untuk, mencari, tentara Belanda yang masih ada dalam penjara, penjara oleh Jepang. Ya, dulu kan Belanda kalah, oleh Jepang. Beberapa tentara, ada yang, masih dalam penjara. Begitu merdeka, masih ada Belanda di dalam penjara, yang dipenjara oleh, oleh Jepang. Dan mereka ini datang ke sini, mau mencari orang-orang Belanda, yang ada dalam penjara, dibawa pulang. tapi ternyata, bawa senjata berat, sampai bawa pesawat tempur. Wah, ini bukan, bukan untuk mencari tahanan sih, ngejak perang ini namanya. Maka, Bung Karno, Pak Hatta, Jan Sudirman, rapat atau musyawaroh, harus kita lawan. Harus kita lawan rakyat, intifadoh namanya. Mengutus utusan, kepada Kiasyum As'ari, bertanya, saya utusan Bung Karno, Pak Hatta, Jan Sudirman, bertanya kepada KIAI, apa hukum yang bela tanah air. Kiasyum As'ari, tanggal 20 Oktober, memanggil ulama seluruh, Indonesia, dari Lombok Tengah, KIAI Faisal, Lombok Tengah KIAI Faisal, dari Palembang, Kamil Soleh, dari Banten, Ajangan Falak, Pak Gento, Abdurrahman, dari Bogor, Ajangan Falak, dari Betawi, Marzuki, dari Cirebon, KIAI Abbas, Guntet, dari Semarang, KIAI Ridwan, Lasem, KIAI Masum, Kudus, Radian As'ari Kudus, dari Cepu, KIAI Yahsan, Jember, KIAI Mahfud Siddiq, dari Lombok, KIAI Faisal, Lombok Tengah, peraya, peraya, peraya. Tanggal 20 Oktober, berunding, musyawarah, tanggal 22 Oktober, keputusannya, membela tanah air, hukumnya, Fardu Ain, apa? Semua individu, wajib membela tanah air, sama seperti wajibnya, sholat lima waktu, sama. Bukan, bukan Fardu Kifayah, bukan, Fardu Aya. Maka, begitu nikah datang di, Surabaya, masyarakat, Jombang, Sidoarjo, Pasuruan, Gersif, Surabaya, siap, atas perintah, Hashim As'ari, menghadang nikah, terjadi peperangan, yang tidak seimbang, yang dari santri, dipimpin oleh, Kei Abbas, Buntet Cirebon, hati-hati orang Cirebon, makanya hati-hati. Dan, wakilnya adalah, Kei Wahab, dari Tabak Beras. Terjadi peperangan, tidak seimbang, korban kita, 16 ribu orang. Tangga 10 Pember berhenti, perang berhenti, kenapa? Karena, Brigjen Malabi, komandan nikah, mobilnya meredak. Ini pasukan, komandannya namanya siapa? Brigjen Malabi. Mobilnya meredak, Malabi mati, Ajudan mati, Sopir mati, yang pasang, bom bukan tentara, Santri Tebuireng, namanya Harun. Siapa namanya? Hanya saja, Harun tidak lari. Ingin lihat hasil, redakannya itu. Dikira mercon. Harun pun, mati. Langsung, berhenti perang. Ada Santri, namanya Ash'ari, naik ke atapnya Hotel Orient, sekarang Hotel Majapahit, namanya Surabaya. Merobek-robek bendera Belanda, mengibarkan merah putih. Dari bawah ditembakin, mau yang nembak, hanya saja yang nembak, kurang pinter, leser terus. Bukan, bukan karena dia jaduk, bukan. Itulah, yang disebut, Hari Santri Nasional, asal usulnya. Nah, ceritanya Pak Jokowi, waktu kampanye periode pertama, kalau saya menang, akan ada Hari Santri. Menang, Pak Jokowi mengatakan, Hari Santri, tanggal 1 Muharram. Saya menghadap, waktu ini saya ketua Mubiw, kalau sekarang bodolan. Pak, kalau 1 Muharram, tidak pantas jadi hari Santri. Itu hari milik umat Islam sedu. Ini ya, 1 Muharram, awal hijriah, awal tahun, hijriah. Jadi apa? 22 Oktober, di mana Hashim Ash'ari mengeluarkan, resolusi jihad, yang mengatakan, membela tanah air, Fardu Ain. Presiden, merentahkan Menteri Agama, Pak Luhkan Syafuddin, merenakan seminar, semua orang masih diundang, termasuk NW diundang, Hamadiyah, Al-Rishad, PUI, PERTI, Syarikat Islam, Masriyah, semua diundang. Di Hotel Salak, Bogor, narasumbernya saya, Azubati Azro, yang baru meninggal kemarin. Kemudian, Abdul Syarwani, Dr. Abdul Syarwani, Direktur Pesantren. Jam 2 siang, sampai jam 9 malam, semua orang masih selam sepakat, hari Santri jatuh pada hari, tanggal 22 Oktober, nasional. Jadi, hari Santri itu, hadiah dari Pak Jokowi, tapi juga saya ikut kemeringet. saya juga ikut berjuang, itu bisa dapat. Paham tidak? Kesimpulannya, kesimpulannya, kalau di Timur Tengah, nasionalis tidak religius, religius tidak nasionalis. Yang religius tidak nasionalis, Said Kutub, Asmawi, Zakim Wantis, Muhammad Kutub, agama, agama, tapi tidak pernah bicara nasionalis. Paham tidak? Jamal Nasir, Hafidah Asad, Muammar Gaddafi, Saddam Hussein, nasionalis, nasionalis, tidak pernah bicara, Islam. Di kita, Kihai Haji Asyari, Kihai Wahid Hasyib, Kihai Ali Maksum, Kihai Marus Ali, Maulana Zenuddin, Kihai-Kihai siapa yang lain, semuanya. Pejuang Islam, dan pejuang nasionalis. Maka, Asyum Asyari juga pahlawan nasional. Putera Wahid Asyib juga pahlawan nasional. Idem Khali juga pahlawan nasional. Siapa lagi? Kihai As'ad pahlawan nasional. Siapa lagi? Kihai Muhammad Dakhir, Muhammad Diyah, pahlawan nasional. Karena ini adalah ulama-ulama, pejuang Islam, dan pejuang nasionalis. Di Tepur Tengah tidak ada. Di Tepur Tengah, kalau pejuang Islam, Islam saja. Kalau pejuang nasional, nasionalis saja. Saddam Hussein, Hafid Asad, Jamal Nasir, nasionalis, bukan pejuang Islam. Syed Kutub, Muhammad Kutub, Syed Imwadis, pejuang Islam, bukan pejuang nasionalis. Paham tidak? Jadi, Alhamdulillah, kita umat Islam Indonesia, sudah selesai memahami antara hubungan antara agama dan negara. Di Tepur Tengah, belum selesai. maka kalau perang, bisa puluhan tahun. Tapi kalau Indonesia, pergantian Orde Baru ke Orde Reformasi, hanya 6 bulan krisis. Memang ada korban, ada bakar-bakar, ada bunuh-bunuhan ada, tapi hanya 6 bulan. Kalau di Tepur Tengah, belum selesai, berkali sampai sekarang. Afghanistan sudah 40 tahun, Iraq sudah 30 tahun, Syria sudah 30 tahun, belum selesai. di kita Alhamdulillah, Orde Baru, Pak Harto Lengser, Pidak Keedua Reformasi, multi-partai muncul, 44 partai pertama kali. Kalau sekarang berapa? 9 ya? 9? Atau 8? 8. Selesai. Selesai. Begitu ya. Jadi, mari kita jaga agama kita, dan kita jaga negara, negara kita. Syukran wa dumtum fil khayyur barakatih wa najah. Wallahul maafiq wa ta'arik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!